Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk sahabat Skemator TV Dimana semua berada Masih bersama Kami di acara Top Show Skemator TV Di Tengah-tengah kita Sudah datang Materi yang sangat luar biasa Beliau merupakan Kajur di SMK Di sebelah kiri saya Beliau Bapak Rianto ST Kajur TBSM atau Teknik Bisnis Sepeda Motor Selamat pagi Pak Kajur Di sebelahnya lagi ada Beliau Bapak Fahrul Abu Salim ST, beliau merupakan Kajur Jurusan Akutansi Keuangan Membaga Selamat pagi Pak Fahrul Dan Ini masih Kurang satu ya Masih berhalangan Nanti mungkin akan Menyusul Teknik Komunikasi Ringan Sahabat Skemator TV Pada Top Show kali ini Kita akan membahas Mengenai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Yang Dikerucutkan Pada Pengenalan Jurusan Di SMK Ma'rif dan Udor Yang nanti Kita akan Bicara Kita akan Kupas bersama Beliau-beliau ini Mengenai Pengenalan Jurusan Pak Kajur Mohon maaf Ini Boleh kami Tanya-tanya Seputar jurusannya Dari Pak Ariato Dulu Mohon maaf Bisa Dijelaskan Mungkin Pada Para Kepirsa Tentang Profil Jurusan TPSM Terima kasih Mas Rote Jadi Untuk Jurusan TPSM Tersendiri Itu Jurusan Yang mempelajari Tentang Slowbro Sepeda Mata Itu Dari Segi Sasis Kelistrikan Bahkan Sampai Engine Atau Efficer Untuk Programnya Dari Gurunya Yang ramah Gurunya Yang ramah Bersah Sehingga Kita Tersama Dengan Pihak Dudi Internasional Ini Kelasnya Bukan Regional Lagi Lalu Dan Internasional Luar Biasa Sekali Berarti TPSM Itu Sahabat Itu Sudah Ranahnya Kerjasamanya Internasional Luar Biasa Sekali Berarti Disurusan Di SMK Arief Dan Mudor Yang Kedua Ini Kita Mungkin Beralih Pak Farul Tentang Akutansi Dan Keuangan Lembaga Itu Profil Akutansi Keuangan Lembaga SMK Arief Dan Mudor Itu Seperti Apa Pak Oke Mas Kotip Sebetul Sebelumnya Untuk jurusan akutansi sendiri ini kan jurusan non teknik seperti itu Pak Jadi istilahnya kalau di bidang Fokasi atau SDM itu dibagi jurusan-jurusan yang teknik itu tidak begitu gentara Nah Untuk akutansi sendiri itu Istilahnya kita memberikan keterampilan terkait dengan jasa pelaporan keuangan Pelaporan keuangan Seperti itu Jadi istilahnya secara Umum itu kita bekali Seperti Beri amin nanti Terkait dengan dokumentasi keuangan Kemudian Ada Istilahnya Pencatatan Sampai Nanti tahap pelaporan Nah Kemudian juga analisis ya Seperti itu Bangun ini itu sesuai sih kalau untuk akutansi Kemudian kalau untuk Kegiatan di SMK seperti itu Terkait dengan keterampilan pembelajaran Kita sama seperti Jurusan TBSN Bukada Istilahnya Bekerjasama dengan Dudi Bahkan untuk jurusan akutansi Memiliki tempat Ya istilahnya kita Bangun ini ya Bangun ini Sudah punya bangun ini Sudah punya Kita ada Bekerjasama dengan salah satu BNT Di Radisa sana Dan Sakartika Sudah berjalan Sudah lebih Tiga tahunan Ya Tujuannya ya Agar anak-anak itu Lebih terbiasa Dengan Istilahnya Kegiatan-kegiatan Finansial Sehingga nanti Pelaporannya Pencatatannya Tidak Begitu mengalami Kesulitan Selain Selain Di akutansi Itu Belajar tentang Ilmu akutan Tapi disini Langsung praktek Melalui BNT itu Ya Betul Seperti itu Nanti sistemnya Biasa ada Tiga seperti itu Yang bergilir sama Baik Terus Ini Pak 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 Rul Nanti kan kita Sudah membahas Mengenai profil Masing-masing jurusan Pak Kajur TGSM juga Pak Lianto Kemudian Mungkin Sahabat-sahabat Di rumah itu Tanya Pak Jadi sahabat-sahabat Tanya Spektrum Kurikulumnya Itu seperti apa Tadi itu Diterangan Banyak Ada Prakteknya Sudah-sudah Kerjasama Dengan Lembaga Atau dunia usaha Yang kelasnya Sudah Internasional Nah ini Kurikulum Penunjangnya Itu seperti apa Pak Mungkin Pak Salih dulu Mari Baik Berbicara terkait Dengan Spektrum Kurikulum Saya tidak Menjelaskan Karena dalam Spektrum Itu kan Ada kebetulan Dari Dinas provinsial Berarti Kurikulumnya Ini Dinas Nah Kemudian Bagi ASN Karena Biasanya Mengarut Pelangkan Pengembangan Pengembangan Terkait Dengan Perkeadaan Salah-Pasaran Kemudian Untuk Pengairan Anak-anak Istilahnya Dari Spektrum Yang sudah Ada Kita Kembang Nah Kalau terkait Spektrum Kita Mulai Dari Tingkat Dasar Maksudnya Bukan Tingkat Dasar Tingkat Umum Kalau Kalau di Anak-anak Kita Begala Anak-anak Anak-anak Dengan Pengetahuan Uang Dulu Di Kelas 10 Meliputi Ada Perbankan Dasar Karena Anak-anak Tidak Tidak Jauh Dari Catat Catat Setelah Jadi Kalau Tidak Memahami Istilah Istilah Umum Yang Saat Ini Ada Apalagi Saat Ini Era Digital Itu Istilahnya Bicara Jadi Kalau Misalkan Saya Kasih Contoh Untuk Anak Kita Bicara Nota Itu Tidak Secara Fisik Lagi Tidak 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 Jadi Tidak 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 Istilah Istilah Yang Modal Itu Anak-anak Tidak 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 Kemudian Diting Dasar Kita Begalihan Anak Dengan Pengenalan Apa Namanya Teknik Teknik Awal Tidak Tidak Nota Itu Seperti Apa Itu Bicara Nota Bicara Bicara Transaksi Itu Pak Seperti Apa Kemudian Kalau Menyihat Pak Yang Berbeda Itu Biar Anak Tidak Kaget Om Ini Bentuknya Seperti Ini Di Kelas 10 Biasanya Nanti Sudah Diajarkan Kemudian Karena Nanti Itu Kegiatannya Non Teknik Jadi Ketika Berpraktik Tidak Seperti Anak Teknik Yang Terlihat Matar Jadi Ketan Itu Pak Jadi Ruang Luang Juga Terlihat Matar Terlihat Maksudnya Kedua Keras Nah Kita Bekali Anak Itu Dengan Pergiatan Administrasi Umum Yang Ada Pembelajaran Disitu Ada Juga Di Spektrum Equilum Kita Pak Spektrum Equilum K13 Yang Terbaru Karena Ketan Itu Sudah Mengalai Beberapa Perubahan Nama Pak Petit Sebenarnya Tidak Cuma Perubahan Quartal Nama Itu Menyesuaikan Dengan Istilahnya Kemaduan Teknologi Yang Diri Namanya Akutansi Saja Kemudian Menjadi Akutansi Keuangan Akutansi Keuangan Dan Sekarang Sekarang Menyesuaikan Perkembangan Perkembangan Selan Jadi Semuanya Sudah Dirubah Ke Digital Selain itu Kurikulum Yang terbaru Kemudian Praktiknya Juga Menggunakan Alat-alat Yang terbaru Disini Dapat kita Panggil Bersama Bahwa Kurikulum Itu Yang Menentukan Sudah Dari Pemerintah Jadi Tugas Dari Jurusan Itu Mengembangkan Dan Menyediakan Segala Prasaratannya Untuk Pengunjang Kurikulum Tersebut Tadi Kita Sudah Tahu Tentang Kurikulum Jurusan Akutansi Keuangan Kemudian Kita Lari Lari Ke Jurusan DPSM Spektrum Kurikulum Jurusan DPSM Itu Seperti Apa Oke Terima Jadi Untuk Spektrum Kurikulum Itu Tidak Jauh Berbeda Dengan Akutansi Jadi Untuk Spektrum Kurikulum Itu Kita Kita Lepas Dari Apa Yang Sudah Diberikan Dari Ginas Ada Tetapi Untuk Jurusan DPSM Tersendiri Karena Sudah Bekerjasama Sehingga Tetap Kita Sinkronisasi Sinkronisasi Kurikulum Itu Dengan PT Yamaha Jadi Selain Dari Kurikulum Yang Ada Dinas Kita Sinkronisasi Dengan Dunia Usaha Nah Akan Tetapi Disitu Tidak Semuanya Kita Seluruhnya Sesuai Dengan Yamaha Sehingga Dari Dasar Dulu Itu Tetap Di kelas 10 Itu Menggunakan Kurikulum Dasar Salah Satunya Yaitu Dengan PGO Kainik Dasar Otomotif Sehingga Nanti Pada Saat Di kelas Dulu Sudah Canggu Perkenalan Dulu Seluruh Kita Kenalkan Di kelas 10 Salah Satu Tadi Teknik Dasar Otomotif Sehingga Untuk Pemperkenalkan Dasar Dasarnya Dulu Dasar Apa Yang Ada Di Otomotif Dengan Pengukuran Walaupun Pernah Di Anak SM Sudah Diasarkan Salah Pengukuran Sudah Tapi Di SMK Karena Kita Akan Nanti Di kelas 12 Kita Betul Betul Presisi Dalam Pengukurannya Sehingga Kita Dasarnya Lebih Dimantapkan Di kelas 10 Terus Untuk Spekturnya Berikutnya Nanti Baru Masuk Di kelas 11 Itu Baru Sudah Mulai Anak Sudah Seluruh Yang Dipengkel Itu Dari Kulipurnya Yang Pertama Pengenalan Tentang Kelistrikan Tentang Seluruh Apa Kelistrikan Itu Terus Yang Berikutnya Tentang Enjin Jadi Dari Segi Yang Paling Kecil Sampai Dengan Bungkar Mesin Yang Ada Di Dalam Kenapa Sebeda Motor Bisa Berputar Pada Saat Nancar Pada Saat Tentang Itu Bisa Kekuatannya Sesuai Itu Nanti Tentang Pengenalan Engin Atau Mesin Di Kelas 10 Sudah Di Perkenalkan 10 Terima Selalu Tidak Terlalu Oh Ini Mau Kenal Dikenalkan Kelas 10 Punya Tapi Pendalaman Itu Di Kelas 12 Dan Kelas 12 Pendalaman Pendalaman Jadi Material Diberikan Di Kelas 11 Itu Masuk Di Kelas 12 Jadi Tetap Sama Pengelajarannya Ini Spektrumnya Yang Pertama Itu Tentang Pengenalan Pestrika Pengenalan Enjin Serta Chasis Untuk Perikulum TTS SMP Di SMK Itu Sering Kita Dengar Bahwa Di SMK Itu Yang Paling Terkenal Itu Ada Yang Namanya Sistem Procaring Atau Magang Di Tempat Kerja Jadi Bagaimana Anak Itu Dihadapan Langsung Dengan Problematika Pekerjaannya Di Masing-masing Dunia Usaha Atau Dunia Industri Itu Yang Berlaku Di TBSM Selama Ini Seperti Apa Itu Memang Wajib Jadi Beganya Antara Kita Berada Di SMK Dengan SMA Jadi Kalau Di SMA Selama Tiga Tahun Hanya Di Dalam Kelas Kelas Di Dalam Sekolah Sekolah Tapi Kalau Di SMK Tiga Kita Kenalkan Karena Harapannya Apa Harapannya Bahwa Peserta GDI Mengenal Dunia Industrinya Sehingga Wajib SMA Menerapkan Sistem Gendal Kalau Caman Dulu PSG Perkidikan Sistem 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 Cuma Istilah Saja Sekarang Lebih Terkenalnya Dengan Prakrin Praktek Kerja Industri Jadi Anak Itu Diperkenalkan Bagaimana Usaha Perindustrian Biar Nanti Apa Tujuannya Adalah Bahwa Anak Yang Sudah Selesai Dari SMK Masuk Ke Industri Sudah Siap Apalagi Mau Kalau Tidak Mau Masuk Industri Mau Pendidikan Usaha Sudah Siap Nah Untuk Sistem Sistem Adalah Bahwa Anak Anak Nanti Pada Saat Naik Kelas 12 Jadi Kelas 11 Naik Kelas 12 Itu Diarahkan Untuk Madar Madar Itu Sebetulnya Kalau Sesuai Dengan Spektrum Dari Pendidikan Itu 6 bulan 6 bulan Tapi Untuk SMK Itu Hanya Mengambil Yang 3 bulan Untuk Jurusan TPSM Itu Kalau Anak-anaknya Makanya Karena Kita Sudah Bekerja Sama Dengan Yawah Resmi Dari Jakarta Maka Seluruh Siswa Yang Pragerin Itu Maksudnya Di Yawah Resmi Bahkan Bisa Kalau Mau Di Semarang Di Disana Sudah Difasilitasi Bisa Ditempatkan Disana Jadi Kita Tinggal Melulis Anaknya Siapa Saja Kita Kiriman Atau Ke PT Jakarta Lalu Bisa Disana Dipasilitasi Semuanya Iya Warna Sekali Berarti SMK Itu Selain Kita Atau Anak-anak Itu Belajar Di Sekolah Tapi Seperti Dijelaskan Pak Potensi Kealian Begitupun Akutan Saja Bisa Bisa Cuma Bedanya Kalau Diakutannya Memang Kalau Berge Jadi Kalau Buka Bang Sendiri Buka Bapak Sendiri Enggak Mungkin Lebih Perlapat Saja Karena Kita Kembalikan Non-teknik Jadi Untuk Permasalahan Permasalahan Yang Bukan Bagaimana Spektrum Kalau Spektrum Itu Kita Sebatas Teori Yang Kita Pecahkan Sendiri Lalu Di Sistem Program Itu Mereka Itu Melihat Anak-anak Itu Mulai Misalkan Bukit Transaksi Itu Bentuknya Seperti Terus Kemudian Jumlahnya Berapa Jumlah Anak-anak Juga Tapi Nanti Jumlahnya Banyak Ya Lalu Misalkan Satu Lundar Biasanya Sudah Mewakili Seperti Itu Mereka Bisa Lihat Rangkap 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 Mengenal Bunyanya Biasanya Semua Biasanya Anak-anak Nambah Termotivasi Karena Apalagi Biasanya Termotivasi Juga Apalagi Letak Bagi-agi Biasanya Nggak Jauh Dikram Selain Nambah Lawasan Pengalaman Juga Pasti Juga Menambah Ede Itu Berarti Magang itu Efeknya Sangat Banyak Sangat Motivasi Siswa Sehingga Siswa Lebih Bisa Mandiri Bisa Berusaha Bisa Kerja Seperti Ya Luar Gasa Sekali Penjelasan Dari Narasumber Kita Pagi Ini Tentu Jurusan Itu Sangat Banyak Sekali Yang Perlu Dikulik Sehingga Nanti Para Pemirsa Sikeman Ortegi Bisa Tahu Tentang Jurusan TPSM Tentang Akutansi Tentang Jurusan TKJ Menyusul Tidak Tidak Sudah Banyak Sekali Ditaparkan Beliau Narasumber Tentang Profil Tentang Kurikulum Mungkin Kita Ke Event Event Kegiatan Yang menunjang Untuk Apa Namanya Belajar Kejuruan Baik TPSM Maupun Akutansi Itu Kegiatannya Seperti apa Biasanya Mungkin Pak Ya Kalau Event Sementara Itu Berarti LKS Lomba Kekrandang Sesuatu Mungkin Sementara Ada Semua Di sekolah Kuasa Yang Pasu Diikuti Pasu Diikuti Dan Event Auna Auna Jadi Setiap Auna Pasti Atas Kalau Itu Biasanya Kita Ini Biasanya TPSM Biasanya TPSM Biasanya Rokso Itu ya Ya Rokso Rokso Itu apa Itu Jadi Kita Punya Tiga Surusan TKJ Dan TPSM Itu Membuat Rokso Per daerah Jadi Biasa Tempatnya Itu Di Kantar Bisa Jadi TPSM Membuat Servis Gratis Servis Gratis Servis TKJ Sama Rokso Kalau Berlakukan Biasanya Biasanya Bukan Mengenai Ya Dibatikan Kalau Pencatatan Dibatunya Pencatatan Administrasinya Jadi Salih Kaitan Rasanya Jadi Kolaborasi Ada Rasanya Dibatunya Menggunakan Dibatunya Terus Jurisan Apalagi Merekat Kolaborasi Yang Biasa Jadi Pas Jurusannya Terus Kaitan Jadi lain jadi tadi kan ada LKS kemudian ada roadshow ke desa-desa kemudian apa lagi Pak? Pameran juga Pameran juga Jadi kalau pameran itu baru kemarin Pak ya Baru kemarin, kalau pameran biasanya sih kalau mengakultasi otomatis ya itu ya Cuman biasanya membantu biasanya dari segi presentasi dari segi yang lain biasanya itu membantu Biasanya dari BSN sama TKC kemudian itu yang tarif gimana Pak? Gimana Pak? Berarti Yang membuat sistem apa itu ya di mobil itu ya? Oh iya yang LPK-Bedun Oh iya sebenernya LPK-Bedun juga Pak? Ini jurusan kan semua atau TPS sama itu? TPS, yang berarti kan TPSM dan TKC semuanya Iya TPSM dan TKC sudah sampai ke Bandung Kalau lokalan berarti kalau yang rutin untuk kegiatannya adalah Selain tadi roadshow juga di SMK membuka servis murah Servis murah? Iya Servis murah itu yang servis juga anak-anak TPSM Nanti yang SAM seperti roadshow itu Tapi tempatnya di SMK Iya Itu juga salah satu pameran Selain itu juga Untuk Reading ya Pak? Sektif Jadi ada Servis murah Jadi memperkenalkan bahwa Kita pengguna jalan ke anak SMK itu sebagaimana Layaknya di jalan raja Nah soalnya anak-anak musia SMK Masa-masa istilahnya ya mereka itu Kadang yang suka Yang suka Mengakui 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 Jadi ini Ketika ada Servis Servis murah SMK misalkan itu Kita juga Biasanya berkoordinasi dengan Polisi ya Biasanya Mereka nanti menyediakan Alat juga Istilahnya Mentor juga Sekarang mengedukasi Anak-anak kami yang baik Dari kalangan kami Mampu Biasanya untuk umum juga Pak Mampu Untuk umum juga Biar kita ikut ambil Mengenggalkan Kemahaman Dan mengetahuan masyarakat terkait Tata tertik Terlalu 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 Eventnya itu Ada banyak sekali sahabat Ada tadi ada LKS Ada Rosso Kemudian ada Pak Merah Kemudian ada lagi tadi apa Banyak bahan yang udah diterangkan itu Itu bukti bahwa Jurusannya sangat Asik sekali ya Karena banyak kegiatan yang nanti Bisa Diikuti oleh para siswa Skemandor Atau siswa SMK Mali Mekudoro Nah Selanjutnya kita Terlalu Sesi yang sangat ditunggu-tunggu Oleh para pemirsa Yang ini Yaitu Sesi peluang kerja Pak Karena Rata-rata teman-teman Atau sahabat-sahabat Di rumah ya Yang Pengen masuk SMK itu Ingin kerja Nah kerja Nah ini Mumpung ada Narasumber yang Gapak dipercaya Ini akan menjelaskan ya Tentang Peluang kerja di masing-masing Jurusan Yang ada di SMK Pak Alif Kita ke siapa dulu ini Pak Salim dulu ya Peluang kerja Apakah sih Pak Kalau bicara terkait dengan SMK otomatis kita Langsung Punya orientasi Kerja Iya biasanya ke otomatis Ke otomatis Nah Jadi untuk anak-anak kami Yang Peluang jurusan Belansi Untuk Peluang kerjanya Kemarin-marin kan Sempet ada Perubahan nama Ini perubahan nama itu Andu juga Untuk Menambah Apa Memperluas Peluang kerjaan Seperti itu Dulunya akutansi saja Misalkan ya Sekarang menjadi akutansi Dan peluang muda Peluangnya Lebih luas Kemudian di Era Pemerintahan saat ini Itu banyak Program-program Dari Pemerintah Dengan bagian segala macam Karena Dijurusan Akutansi ini Peluang baru Sebenarnya Spektrum yang baru Pak Itu ada Akutansi Dan Peluang muda Nah Secara konvensional Peluang akutansi Bisa di Istilahnya Mengulus Keuangan di Perusahaan Saya katakan Perusahaan itu Kita tidak Hanya membayarkan Perusahaan yang besar Misalnya Perusahaan yang umum Misalkan di Lokal pusatnya Sekarang Ini sudah sedikit banyak Wajib melakukan pembukuan Jadi Peran pemerintah juga Untuk Menggalakkan Istilahnya Biar-biar saya Untuk Istilahnya Tepik-tepik Pemerintah Jadi ya Peluangnya Itu kita Sejalan dengan pemerintah Kemudian ditambah lagi Untuk Apa namanya Kegiatan-kegiatan Bisa segala macam Itu biasanya Anak-anak Itu Paham Pembukaan Untuk Jadi Terkait Bidang pencatatan Dan Jadi Harapannya Anak-anak Kembali ke Masyarakat pun Misalnya Sudah besar Tapi Secara komentar Biasanya Di Kooperasi Memang Pembukuan ini Sangat penting Untuk segala Lembaga Segala usaha Itu penting Ya Kenapa Maksudnya Pencatatannya Misalkan Di Misalkan Apa namanya Kita Ajarkan Administrasi Gudang Sebetulnya Enggak gudang sih Keluar maksudnya Barang Kalau kita menangani sedikit barang Mungkin kita masih ingat Kalau tidak Tapi kalau barangnya banyak Kita Membukanya seperti apa Mencatat dan melalui Meletakannya seperti apa Ya sudah Nanti agak repot Sudah dibukanya dengan Pengetahuan Semacam itu Jadi Jadi Tentangkan Terusaha 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 Ya Karena Begitu Di SMK sendiri Sudah ada BKK 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 Jadi Emang SMK itu ya sedikit Untuk masuk Dunia Jangan sampai Setelah SMK Kok hanya Ngambut Jangan Anda Bahkan Dulu itu kan pernah SMK SMK itu adalah Kebuang terbesar Pengambaran KeISTBIO 시작 Ngomong itu lagi Seterusaha Karena SMK itu tidak Seperti itu Karena sudah Fakalitas Dari Kemaliran Ini норм Energ giornor Bu itu kan sudah ada namanya BKK BKK nya itu perusahaan tidak perusahaan jadi yang setiap mengantarkan anak-anak dari SMK sampai masuk di sebuah perusahaan itu sudah dilantarkan semuanya jadi anak SMK sekarang tidak terlalu pusing lagi karena sudah dikusi semua dan contoh di SMK kami pun sudah banyak yang masuk di perusahaan salah satunya ada yang AHM, Astral Undang Motor itu terus namanya Prospek Undang Motor itu juga HPM itu juga sudah masuk selain itu juga perusahaan-perusahaan di wilayah sendiri juga banyak yang berlaku di atas ini dan juga HPM juga banyak wah ini peluangnya itu sebenarnya banyak yang HPM ini berarti masuknya yang ke diri sendiri karena secolahan itu sudah menghasilkasi secara penuh iya itu selain peluang kerja yang secara istilahan sahur yang kita juga di SMK itu kan di Spektrum sudah dibukai dengan BKK itu ya BKK itu dari kelas 11-12 juga ada BKK jadi itu membuat produk-produk yang siap dijubah ada programnya juga kelas 1 seperti ini oh ini? dan ini Pak produk-produk kesiswain ya kan sebatu-produk produk-produk kesiswain ya betul ya hasil tanpa kesiswain tapi biasanya produk-produk ya menyesuaikan diri jurusannya ya biasanya kalau anak-anak banyak-anak sempat buat apa ya segeranya kayak ya figuran-figuran itu bisa sih Pak ya kayak jen figur itu dari apa namanya ya ini ini produk-produk kesiswain ya produk-produk kesiswain ya produk-produk kesiswain ya selain hanya spray ya betulnya spraywire tapi kan mendidih anak ya siap di dunianya ya dunia setelah nanti luar dari SMK itu mau ngapain itu sudah punya produknya produk-produk kesiswain tapi selain itu juga digunakan untuk pembelajaran juga ya bisa ya nah anak-anak kalau misalnya produk-produk kesiswain juga semacam liburan juga Pak buat anak-anak melamping-melamping melamping-melamping keterampilan misalnya semuanya iya iya karena pembelajarannya kan SMK itu kan berbeda 30 sama 70 iya iya lebih banyak 70% nya dibengar jadi keterampilannya lebih banyaknya itu tapi anak-anak itu kalau dibengar misalnya kalau dari pakar-anak pelajaran sudah terpengar biasanya bukan di mau ngapain untuk mempasti pelajaran anak iya ada mata pelajaran produk kaki jadi anak itu ingin membuat apa misalkan nomad ya sebetulnya ada sih dari bahan-bahan seperti ya misalkan barang-barang yang bisa praktek iya kan ya itu bisa dimatalkan jangan selamatkan untuk barang yang lain iya iya banyak sekali banyak dari tahun berdirinya tahun 2009 sampai sekarang iya sebenarnya alifungsi emang alifungsi tapi berdirinya ya 2009 iya jaman itu jaman itu ya mas ya SMA berarti awalnya itu SMA SMA itu 2005 2009 sudah menjadi SMK karena masih bulingnya SMK itu iya sudah karena sudah banyaknya siswa di SMK Ma'rif & Udor sekarang ini kemudian juga siswa-siswi SMK Ma'rif & Udor itu juga sudah banyak yang terserap di lingkungan kerja lah kemudian maka MOU atau kerja sama dengan dunia usaha atau dunia industri itu setiap tahun atau sudah 8 berapa kali mungkin kalau SMK wajib 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 artinya satu karena memang kewajiban dari biasa kita wajib apa namanya MOU terkait dengan jurusan MOU terkait dengan lapangan pekerjaan itu kan nanti beda-beda nah itu tetap biasanya kita diwakili oleh bursa kerja khusus biasanya untuk MOU MOU kemarin itu kemarin itu dengan amputasi dengan apa amputasi amputasi khusus 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 yang itu yang itu memang dari kamus tempat tempat seperti pendampingan 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 yang lebih tinggi menyesuaikan dengan jurusan atau fakasi yang dimiliki oleh sahamu kemarin itu dari di memang itu dari program di program program kalau jurusan sendiri tidak sama dengan dunia usaha mana saja PPSM itu berarti untuk kerjasamanya itu yang resmi itu berarti dengan yang resmi itu di depan sekolah itu itu sudah ada pelan jadi selain yang untuk pembelajaran jika langsung berlaku untuk semua misalkan dari TKC ada dari dari yang diwajibkan semua jurusan harus mungkin ini sahabat-sahabat skema.TV di rumah ingin tahu bahwa SMK itu itu sudah kerjasama dengan dunia usaha dunia industri mana saja untuk pandangan bahwa biasanya kalau kerjasama nanti diterima kerjanya lebih mudah mungkin mungkin sahabat-sahabat skill itu oke jadi kalau kerjasama itu otomatis otomatis bahwa siswa aluni itu kalau mau kalau aluninya kalau aluninya sudah disediakan di sana jadi sedikit meluruskan apa namanya kalau terkait dengan kerjasama misalkan ditanyakan dari perusahaan mana semua SMK itu sebetulnya kerjasamanya sama diwakili dari BKK seperti itu dan proses rekrutmen itu sama sama juga mereka itu mempertimbangkan daerah jadi perusahaan sekarang misalkan itu mempertimbangkan daerah juga misalkan dari SMK ini sama jadi nanti ketika rekrutmen ketemunya SMK juga yang lain jadi ada persatuan BKK dan BKK seluruh SMK sekitar 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 jadi kalau ditanya terkait dengan kerjasama sebetulnya semua punya keluang yang sama ya kan ya jadi seperti itu baik begitu sahabat jadi kalau ingin masuk sekolah kalau menilai sekolah itu jangan bingung semua sekolah itu sekarang memiliki kesempatan yang sama karena kerjasamanya lagi ya dunia yang sama kampus yang sama 3 kembali ke pribadi masing-masing seperti itu masalah gimana ke sini luar biasa sekali dua sumber kita pada pagi ini sudah mengupas saya kira ini bagaimana tadi profilnya pengerjaan kurikulumnya eventnya peluang kerjanya sampai MOU nya bahwa ketika kita mendengarkan dari awal itu memang SMK mahalif ekudoro terutama jurusan TPSM jurusan akutansi itu sudah melakukan berbagai hal untuk meningkatkan kapasitas siswanya supaya nanti siap untuk diterima diterima kerja diterima kerja seperti itu pak ya saya juga ciri khas kan tadi Bapak bilang semua SMK itu sama kalau SMK kalau SMK khususnya SMK maharif NU Noro sebetulnya kita berikutnya jamaah tentunya jadi selain ilmu-ilmu konvencional yang mungkin adik-adik sekarang itu mungkin yang sedang bersekolah di sekolah-sekolah yang lain atau nanti adik-adik kita yang tidak bergabung ini kalau tidak sudah tahun lansian baru ini yang bedanya apa sih nah anak-anak kami itu selain dibukali dengan kegiatan keterampilan umum namanya umum bukan seperti SMK yang lain teknologis segala macam itu kita juga membukali anak-anak kami dalam beda agama harapannya apa sesuai satu menambah motivasi ya tekun anaknya juga santu santu istilahnya kalau nonggong-ngonggong namanya kadang anak kerja itu anak SMK pasti biasa jauh Pak biasanya di luar kota jauh dari orang tua ya jadi aspek-aspek agama ketika jauh dari orang tua ini yang penting bagi kami luar biasa sekali luar biasa sekali itu ciri khas dari SMK Ma'rif dan Udoro sahabat-sahabat Sikemando TV bahwa selain di SMK Ma'rif dan Udoro itu dibekali dengan keterampilannya oke kepentingan agamanya juga oke oke juga gitu ya dari pautat-pautat atau masyarakat juga Pak masyarakat Doro sekitarnya ini saya kira sangat komplet sekali SMK Ma'rif dan Udoro ini maka tentu bagi para peserta didik Balu SMK Ma'rif dan Udoro kalian sudah tepat masuk di sini karena dengan keunggulan-keunggulan dan ciri khas SMK Ma'rif dan Udoro seperti tadi sudah dioparkan oleh materi baik mungkin cukup sekian ini kita nanti akan terus menggali potensi-potensi SMK Ma'rif dan Udoro untuk di aplikasikan ke pemirsa semua saya 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 akhiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih